Intro Assalamualaikum pembaca setiap poskota dan pemirsa poskota TV Selamat pagi, apa kabarnya anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat meski pandemi masih terjadi Karena seperti apa, jumlah informasi menarik dan terupdate akan kami sajikan pada edisi kali ini Bersama saya Tria Saprimita, inilah headline news harian poskota edisi Jum'at 17 September 2021 Intro Baris Krim Polri berhasil membongkar tindak pidana pencucian uang atau money laundry yang dilakukan oleh seorang pria Dengan modus menjual obat aborti ilegal senilai 531 miliar rupiah Dirtib Dektus Baris Krim Polri, Brigjen Pol Helmi Santika mengatakan Pihaknya bekerja sama dengan PPATK mengamankan barang bukti berupa uang dengan jumlah fantastis Yaitu 531 miliar Pelaku menjalankan aksinya menggunakan 9 rekening tabungan yang berbeda-beda Polri menduga pelaku DP yang punya keahlian obat-obatan Menyuplai obat aborsi ilegal itu dari luar negeri Kemudian ditawarkan ke pembeli perorangan Serta apotek dan juga toko obat di Jakarta maupun di kota lain Melalui aplikasi WhatsApp Setelah obat diterima pembeli Maka langsung ditransfer ke rekening atas nama DP sesuai jatuh tempo Akibat tindak kriminalnya itu tersangka terancam pidana penjara paling lama 10 tahun dengan denda 1 miliar rupiah Beralih ke berita selanjutnya Pemirsa ada mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin Yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Pembelian gas bumi BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan tahun 2010-2019 Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Ebenezer mengatakan Alex Nurdin ditahan selama 20 hari Mulai 16 September hingga 5 Oktober 2021 mendatang Tepatnya di rutan kelas 1 Cipinang cabang rutan KPK Selain Alex, komisaris utama PD-PDE gas berinisial MM juga ditetapkan sebagai tersangka Dijelaskan bahwa Alex Nurdin selama menjabat Gubernur Sumsel Selama dua periode yakni sejak 2008 hingga 2018 Melakukan permintaan alokasi gas bagian negara dari BP Migas untuk PD-PDE Sumatera Selatan Akibat korupsi yang dilakukan Alex Nurdin Kerugian negara yang ditimbulkan mencapai 30 juta USD atau sekitar 426,65 rupiah Selanjutnya pemirsa poskota punya kelanjutan kasus janda yang menggadehkan mobil rental Kali ini pelaku sudah ditangkap pihak kepolisian Meski demikian pelaku mengaku lega karena hutang senilai 500 juta rupiah bisa lunas Meski ia harus mendekam di penjara Putus asal antaran terus menerus dikejar vendor bisnis investasi pertambangan emas Akibat terlilit hutang sebesar 500 juta membuat Dona Deliana Yang sekaligus menjabat sebagai direktur di perusahaan investasi tambang emas itu tidak bisa berpikir jernih Kondisi tersebut membuat janda beranak dua itu terpaksa menggelapkan mobil rental Dengan cara menggadehkannya ke pihak lain Dimana hasilnya digunakan untuk membayar hutang Kemudian dilakukan karena semua harta bendanya sudah habis dijual Namun tak kunjung cukup untuk melunasi hutang Setiap hasil gadeh mobil sebesar 10% diserahkan ke penadah Sementara sisanya dipakai mencicil bayar hutang dan juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Akibat perbuatannya pelaku terancam hukuman pidana 4 tahun Informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam headline news harian poskota Edisi Jumat 17 September 2021 Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya Bisa langsung kunjungi website kami hanya di www.poskota.co.id Saya Dira Zabrimita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat beraktifitas Tetap jaga kesehatan Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!